Bertempat di ruang rapat Kacamayang Kantor Panglima Jimbam DPRD Kabupaten Siak, mengelar rapat paripurna ke-15 masa sidang ke-3 tahun 2024 yang dihadiri oleh 28 dari 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Siak. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Haji Usni Mirzah, serta sejumlah perwakilan dari Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Adapun rapat paripurna kali ini membahas tentang penyampaian laporan panitia khusus atau PANSUS badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten Siak dan rekomendasi yang dihasilkan dari PANSUS ini. Dalam hasil rembuk PANSUS yang dibacakan oleh Awaludin mengatakan BUMD sebagai perusahaan milik daerah Kabupaten Siak memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi daerah serta mendorong pemasukan bagi daerah dan kontribusinya untuk PAD Kabupaten Siak. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki keunangan penuh dalam pengolahan perbuangan daerah termasuk badan usaha milik daerah. BUMD adalah entitas bisnis yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, BUMD tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah tetapi juga sebagai penyumbang utama pendapatan asli daerah yang mendukung otonomi daerah. Oleh karena apa yang disampaikan oleh PANSUS tersebut berbakan bahan untuk PANSUS dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Siak dalam pengolahan BUMD di Kabupaten Siak terutama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.